selamat datang di olah guru bahasa espanol selamat datang di olah guru bahasa espanol selamat datang di channel olah gbs sama saya clara guru bahasa espanol kamu video hari ini penting sekali kenapa? karena kita akan belajar tentang dua verb atau dua kata kerja paling penting dalam bahasa espanol kita pakai dua kata kerja ini untuk banyak konteksnya dan kita harus mengerti aturannya karena beda banget sama aturan dalam bahasa indonesia dan sama bahasa inggris juga gak bisa dikomparasi gak bisa dikomper karena artinya berbeda dan kita pakai di konteks yang berbeda kita akan belajar tentang verb ser dan estar ini infinitif ser itu tanpa di konjugasi atau estar tanpa di konjugasi artinya dalam bahasa indonesia adalah 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 jadi dalam mayoritas konteks in the majority of the konteks kita pakai adalah untuk ser atau estar tapi dalam bahasa espanol ser dan estar itu verbs kata kerja yang berbeda jadi tergantung konteksnya kita akan pakai ser dan tergantung konteksnya kita akan pakai estar supaya kamu lebih mengerti kita pakai verb ser untuk sesuatu yang permanen misalkan bentuk sesuatu atau bahan atau material sesuatu dan kita pakai estar untuk sesuatu yang sementara misalkan perasaan kan kita gak selalu sedih kita gak selalu happy kita gak selalu marah feelingnya perasaan itu sesuatu yang ganti-ganti tapi bentuk meja kalau itu circle atau kotak itu gak bisa berubah ya lebih kayak permanen kita akan jelaskan nanti konteksnya yang kita pakai ser dan konteksnya untuk estar tapi sekarang kita mau lihat konjugasinya dulu dari ser dan estar paling penting disini kamu harusnya sudah tahu pronombres personales atau kata ganti orang harusnya sudah tahu jadi saya gak akan kasi translasi dalam bahasa Indonesia kalau kamu masih ragu atau kamu datang ke video ini tanpa lihat los pronombres personales kamu harus nonton video ini dulu jadi kita langsung ke kata ganti orang los pronombres personales ya itu yo tu él ella usted nosotros nosotras vosotros vosotras ellos ellas y ustedes jadi dalam kolom ini ser kita pakai verbos kalau estar lebih simple agirannya dalam bahasa espanol kita kita kadang ngobrol tentang verbos regulares dan verbos irregulares itu artinya yang regular itu yang biasanya ikuti kayak aturan yang sama atau misalkan akhiran yang sama tapi ada verbo yang irregular itu artinya beda banget kita harus diingat jadi ser itu termasuk yang irregular mau gak mau harus diingat dan estar itu lebih simple untuk kontrol akhirannya kita lebih bisa prediksi akhirannya jadi jadi yo estoy tú estás jangan lupa tilde atau acento él ella usted está jangan lupa tilde yuga nosotros nosotras estamos vosotros vosotras estáis jangan lupa tilde jadi ini kata kerja yang berbeda dan konjugasi juga berbeda sekarang saya akan hapus dulu dan saya akan jelasin konteks yang dimana kita pakai ser atau kapan kita pakai estar lihat oke saya sudah siapin konteksnya kapan kita pakai ser kapan kita pakai star pasti setelah nonton video ini semuanya lebih jelas dan kamu akan lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Spanyol kita lihat jadi kita pakai berbo ser tadi kita bilang untuk sesuatu yang permanen artinya sesuatu yang tidak begitu berubah seseringnya ya jadi misalkan kita pakai ser untuk jelasin kebangsaannya saya yo soy espanola jadi kita disini sudah di konjugasi berbo ser karena saya yo jadi saya adalah seorang Spanyol yo soy espanola kalau misalkan saya bukan cewek saya akan bilang yo soy espanol cowo ya dan kalau misalkan kita disini harus pakai yang kita sudah belajar di video kemarin tentang el genero atau kalau kita mau bikin jamak kita bisa bilang saya ngobrol tentang saya sama orang tua saya saya bisa bilang nosotros somos karena grup somos karena grup yang ada satu cowok dan dua cewek orang tua saya sama saya nosotros somos espanoles jadi di kalimat ini semuanya dibikin jamak somos sudah di konjugasi nosotros kita atau kami dan espanoles karena jamak lebih dari satu orang jadi yo soy espanola nosotros somos espanoles oke konteks yang berbeda untuk jelasin jam atau waktu di video kemarin banget kita pernah ngobrol tentang son lastres atau es la una tergantung kalau singular atau jamak tapi kita konjugasi verbo ser sebenarnya kemarin kamu udah belajar tentang verbo ser mungkin belum tahu tapi kemarin udah konjugasi son itu dari verbo ser dan es itu juga dari verbo ser konteks yang satu lagi kita pakai ser untuk profesi misalkan tu eres tu eres ingeniero insinyor ingenier jadi tu eres ingeniero kalau misalkan itu cewek tu eres ingeniera sekarang di video ini kamu udah pakai el género cewek atau cowo disini juga kamu mulai belajar tentang bikin jamak atau singular dan sekarang kamu akan pakai salah satu se ini dua duanya super super penting untuk bahasa Spanyol ya ser dan estar oke kita lanjut sama verbo ser keadaan fisik misalkan kita bisa gendut atau kita bisa turun naik naik badan atau kita bisa turun berat badan tapi biasanya kita punya keadaan fisik misalkan saya seorang bule jadi saya gak akan berubah itu jadi permanen dan misalkan disini kita punya contoh ella es bacha bacha itu artinya pendek pendek ya ini dan dia bisa juga ella es alta dia seorang yang tinggi alta itu tinggi kalau misalkan kita bukan jelasin tentang ella bukan cewek kita bisa bilang él es bajo pakai o dan él es alto pakai o juga artinya sama dia cowok seorang pendek atau dia cowok seorang tinggi apalagi bentuk atau material atau the size kecil atau besar bentuk misalkan kotak meja bisa jadi kotak bisa jadi circle dan material dan misalkan meja materialnya kayu jadi kita bilang la mesa es de madera kalau kita mau bilang material kita selalu pakai de la mesa es de madera la mesa es de cristal kalau misalkan es de glas atau la mesa es de plástico pakai plastik meja materialnya plastik la mesa es de plastik oke kalau kita mau jelasin tentang agama kita pakai ser juga misalkan él es musulman di sentence hari ini sorry di kalimat ini kita ngobrol tentang el cowok es di konjugasi dan musulman ini salah satu agama tapi kita juga bisa bilang el es cristiano el es katolico el es hindu el es budista semua agama kalau cewek tinggal bilang ella es musulmana atau ella es cristiana tergantung ya kepunyaan kepunyaan ini sedikit berbeda tapi kita bisa bilang este libro es mio buku ini punya saya jadi kita pakai es juga oke dan di kolom yang satu lagi sekarang kita kapan kita pakai verbo estar untuk greetings atau kita mau tanya keadaannya kamu estas kita pakai verbo estar dan yang jawab bilang estoy bien misalkan atau estoy mal tergantung perasaannya bisa bilang juga estoy enfermo itu artinya saya sakit jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita tidak pakai kata kerja langsung sakit saya sakit hari ini kemarin saya sakit tapi dalam bahasa Spanyol harus ada kata kerja estoy enfermo saya sakit itu kan sementara bisa ada orang yang kronikal sakit selalu tapi biasanya sakit itu sementara ya estoy enfermo atau kalau estoy enferma atau satu prasaan lagi misalkan estoy triste artinya saya sedi estoy triste kita juga pakai verbo estar untuk jelasin lokasi misalkan estoy en el norte saya di Utara estoy en el norte de Jakarta saya di Jakarta Utara atau en el sur saya di Jakarta Zlatan o estoy estoy en el este de España atau en el oeste kita punya empat ya norte sur este oeste atau misalkan kita mau jelasin tentang sesuatu yang ada di satu tempat atau seseorang yang ada di satu tempat misalkan estoy atau kita bisa ganti ya estás en el mercado kamu ada kamu adalah kamu ada di pasar atau misalkan estoy en la playa ahora saya sekarang itu artinya sekarang saya sekarang di pantai en la playa atau misalkan apa yang lagi kita lagi ngapain juga kita pakai verbo estar yang sudah di konjugasi estoy jugando a tenis saya lagi main tenis atau saya lagi main bola estoy jugando a futbol misalkan kalau bola jadi ini konteks yang paling kita pakai di kiri ser dan di kanan pakai estar ya jadi tadi saya bilang benar-benar tidak bisa dikomparasi atau cari translation dalam bahasa Indonesia karena kita akan lihat kita tidak pakai ser atau start dan kita tidak pakai adalah di konteks yang sama-sama seperti di bahasa Spanyol jadi lebih bagus kamu mengerti dan coba diingat seperti ini ya jangan lupa download video ini dan jangan lupa juga lihat Instagram kita olagbs semoga video ini bermanfaat dan muchas gracias terima kasih adios